Intro Bagi anda yang tidak sempat memasak untuk lebaran, jangan bingung. Anda bisa menggunakan jasa catering lebaran yang praktis dan mudah. Di Bandung, Jawa Barat, sebagian pengusaha makanan menjadikan momen hari raya Idul Fitri sebagai waktu untuk menjajakan hidangan khas lebaran. Sejak 2005, Dewi Kusumati menjalankan warung nasi di daerah Jatihandap, Mandala Jati, Kota Bandung. Sejak itu, dia juga menerima pesanan catering untuk lebaran. Rata-rata setiap lebaran, dia mendapat 5 pesanan. Namun, satu pesanan itu bisa terdiri dari 6 hingga 10 porsi. Menu untuk catering lebaran yang biasa disiapkan Dewi mulai dari ketupat, opor ayam, gulai sapi, hingga sambal goreng kentang. Untuk 6 porsi itu, Dewi memasang harga 450 ribu rupiah. Harga menu lebaran itu 40 persen lebih tinggi dibandingkan harga hari biasa. Dan sudah mulai disiapkan sejak 2 hari sebelum lebaran. Kini, Dewi sudah mendapatkan 2 pesanan. Dalam menjalankan usahanya, Dewi seringkali memasak sendiri. Kesulitannya paling ya itu kalau belanjanya ini kan nggak bisa apa. Nggak bisa ditunda, harus langsung ngedadak semua. Pengusaha catering lebaran lainnya terdapat di kawasan Golf Selatan, Arcamani, Kota Bandung. Catering yang dibuka sejak masa pandemi ini sempat tidak bertahan dan baru mulai berjualan kembali sejak Oktober 2022. Dengan 2 orang koki, menu yang disediakan untuk catering lebaran kali ini diantarnya lontong, popor kari ayam, dan rendang sapi. Kini, sudah terdapat 20 paket pesanan yang setiap paketnya itu rata-rata untuk 4 porsi. Harga paket untuk 4 porsi itu senilai Rp375.000. Untuk persiapan catering lebaran dilakukan sejak Hamin 3. Kalau menu harian kan cuma 3 macam gitu ya, itu sekitar Rp25.000, ini bisa 2 kali lipat gitu. Maksudnya bisa Rp50.000 atau Rp60.000 gitu, satu orang. Keberadaan catering lebaran bisa menjadi pilihan dalam menyantap makanan dengan menu-menu khas lebaran. Ini lebih praktis ya, dimana waktu lebaran itu kan biasanya pembantu pada pulang, pada mudi. Jadi lebih enak lah pesan lagi yang ini tetangga dekat banget gitu. Tidak semua pengusaha makanan, baik itu warung nasi maupun catering menyediakan layanan catering saat lebaran. Karenanya sebagian pengusaha makanan memanfaatkan peluang hari raya untuk bisa mendapatkan keuntungan. Wilang Nasution, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat